Intro Kalau ngomongin makhluk halus yang banyak macam jenisnya, Indonesia adalah yang nomor satu. Mana ada negara yang hantunya punya banyak jenis kayak buah-buahan selain di Indonesia. Sebut saja yang paling terkenal seperti kocok, katilana, kepala bungku, gerandong, beruwo, hantu jeruk urut, sampai hantu jeruk macan sekalipun. Itu sebagian kecil saja. Masih banyak lagi hantu-hantu yang berdentayangan di negeri ini selain yang disebutin tadi. Dan yang menjadi ciri khas hantu-hantu Indonesia itu adalah tampang mereka yang seremnya minta ampun sampai bikin gencing di celana. Tapi, meskipun keberadaannya sangat ditakuti oleh kebanyakan manusia, sebenarnya kita bisa belajar positif loh dari mereka. Tahu gak sih, ternyata setiap jenis makhluk astral mengajarkan kepada kita tentang suatu kebaikan yang seharusnya kita ikuti sebagai manusia. Penasaran? Yuk kita bahas satu-satu. Suster Ngesot Hantu yang satu ini adalah hantu yang berdentayangan di rumah sakit, kadang-kadang juga di sekolah. Kakinya lumpuh yang membuatnya tak bisa berjalan. Tetapi, meskipun keadaan dirinya tidak bisa berjalan, si suster ini tetap berusaha mencapai tujuannya. Caranya, dengan Ngesot. Hebatnya, dia gak mau menyerah begitu saja, meskipun keadaan dirinya tidak memungkinkan. Benar-benar hantu yang gigih kan? Jadi, sisi positif dari Suster Ngesot ini adalah sifatnya yang gigih dan pantang menyerah. Jelangkung Jelangkung adalah hantu bijak yang gak mau ngerepotin orang. Hantu yang satu ini sering muncul dalam permainan dengan nama yang sama. Kalau mau memanggil Jelangkung, harus pakai mantra agar dia mau datang. Dalam mantra-nya itu ada kalimat, Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Lalu, datanglah dia dan mulai bermain. Betapa bijaknya si Jelangkung ini. Bayangkan, datangnya tidak dijemput. Terus mengajak orang-orang bermain, lalu pulangnya tidak diantar. Dia seolah mengatakan kalau dirinya tidak pernah mau merepotkan orang, meskipun dia sendiri sudah mengajak orang-orang bermain. Baik gak sifat seperti ini? Nyai Rorokidul Nyai Rorokidul, ratu yang ramah kepada siapapun. Nyai Rorokidul dikenal sebagai penguasa pantai selatan. Ratu dari kerajaan Jin yang konon katanya berada di dalam laut. Wanita cantik ini digambarkan mengenakan pakaian berwarna hijau dengan mahkota emas menghiasi kepalanya. Hal baiknya, meskipun ganding ratu adalah seorang wanita yang berada di laut, dia tidak pernah memakai pakaian yang tidak sopan. Pernah gak kamu menjumpai Nyai Rorokidul pakai begini? Pernah kan? Nah, kesopanan kanjeng Nyai Rorokidul ini mencerminkan kepribadiannya, yakni tetap menghargai siapapun saat berada di manapun. Seperti halnya orang jawa pada umumnya. Tuyul Tuyul, si kecil yang sudah bisa mencari duit sendiri. Makhluk astral yang satu ini berwujud sosok kecil seperti anak-anak. Dia seringkali hanya memakai kolor dan kepalanya tak memiliki rambut alias botak. Pekerjaannya, nyari uang. Meskipun masih kecil, Tuyul sudah berusaha untuk mencari uang. Mandiri banget nih bocah. Semangat Tuyul inilah yang seharusnya kita ambil. Kalau ada orang dewasa yang gak bisa nyari duit sendiri, malu dong sama Tuyul. Bakal diketawai ntar sama si kecil botak ini. Eits, tapi dengan cara yang bener ya, jangan ikut cara Tuyul yang suka mencuri. Hehehe. Pocong Pocong, hantu yang sederhana. Makhluk alus yang satu ini juga sangat familiar di telinga kita. Sosoknya sangat mudah dikenali. Karena hanya dia satu-satunya hantu yang seluruh tubuhnya dibungkus sama kain putih. Dari dulu, itu-itu saja bajunya gak pernah ganti. Sampai-sampai pakaiannya kotor gak karuan. Tapi dia tetap nyaman dengan pakaiannya. Itulah yang bisa kita ambil belajarannya. Si hantu lompat ini mengajarkan hidup yang sederhana. Meskipun kaya, tetap biasa saja. Gak perlu banyak pamer dan sombong. Manusia di seluruh dunia ini gak ada yang suka sama orang sombong. Meskipun yang sombong itu, orangnya memang benar-benar kaya raya. Apalagi jika yang sombong itu orangnya miskin. Gak pantas banget kan? Nah, belajarlah dari pocong yang penuh kesederhanaan. Kunti Lanak Si gadis riang ini tidak hanya menjadi primadona di kalangan makroastral. Tapi juga umat manusia yang ada di Indonesia. Tidak ada orang Indonesia yang gak kenal sama Mbak Kunti ini. Sosoknya dikenal gemar tertawa. Inilah sisi positif yang bisa kita ambil dari Mbak Kunti. Hantu wanita ini, entah itu lagi susah atau lagi senang. Bawaannya ketawa terus. Hal ini seolah menunjukkan kalau hidup ini jangan dibikin susah. Terima saja apa adanya. Nah, ternyata makroastral di negeri ini tidak hanya menyeramkan. Ada sisi positif yang bisa kita ambil dari mereka. Sisi positif yang mungkin kita sendiri tidak memilikinya. Karena itulah, kita bisa mengambilnya dari makroastral yang ada di Indonesia. Tapi tetap saja, kalau kita bertemu mereka, bisa dicim-kencing di celana sambil lari terbirit-birit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!